Intro Pertemuan antara 5 kader muda Nadatul Ulama atau NU dengan Presiden Israel menuai kritik dari banyak pihak Termasuk Muhammadiyah, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia juga ikut mereaksi Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyinggung kejahatan Israel terhadap warga Palestina di Gaza Menurutnya pertemuan pemuda NU dengan Presiden Israel baru-baru ini adalah wujud anak bangsa yang tidak memiliki hati nurani Anwar mengatakan jika memang tujuan pertemuan tersebut untuk mengubah tindakan Israel terhadap Palestina Maka dirinya menilai hal tersebut adalah upaya yang sia-sia Pasalnya ratusan negara dan bahkan sekutu Israel seperti Spanyol dan Norwegia saat ini sudah mendukung kemerdekaan Palestina Namun Anwar menuturkan dukungan semacam itu nyatanya tidak membuat Israel berhenti melakukan genosida Sebelumnya foto 5 pemuda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog viral di media sosial Pertemuan ini menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sudarmoto Abdul Haki meminta kelima nafli tersebut Untuk meminta maaf secara terbuka karena telah mempermalukan Indonesia Atas kejadian ini PBNU juga telah menyampaikan permintaan maaf Dan menyebut pertemuan itu bukan atas nama organisasi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia